Informasi selanjutnya, pemirsa hujan deras yang melanda kota Bandung selama semalaman mengakibatkan tanah di kawasan Pasanggerahan, kota Bandung, Longsor, hingga menutup akses jalan warga. Selain menutup akses jalan, material Longsor pun merusak aliran sungai irigasi pesawahan. Lahan sawah seluas 1 hektare lebih mengalami Longsor hingga menutup akses jalan warga dan juga merusak aliran sungai. Akibatnya warga harus melalui akses jalan lain yang jaraknya lumayan cukup jauh. Kejadian Longsor terjadi pada pukul 02.00 malam saat sedang terjadi hujan lebat. Sebelum terjadinya Longsor, warga mendengar ada suara gemuruh pada lahan sawah tersebut. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terganggu karena akses jalan yang digunakan tidak dapat dilalui. Bahkan para petani mengalami kerugian karena sawah yang mereka tanami tidak lama lagi siap panen. Untuk kejadian itu kira-kira jam 2.00 lah, jam 2.00 pagi itu ya. Karena kemalam kemarin itu hujan terus-terusan ya, dari sore sampai pagi itu. Dan untuk ini kayaknya jam 2.00 lah, Pak. Pak, ini tuh apa sih, Pak? Tempinya atau apa yang Longsor ini, Pak? Ini apa, sawah. Oh, sawah. Persawah, lereng-lereng gitu. Ada bangunan atau apa ya? Gak ada. Gak ada. Ada hanya ini aja. Tapi akses jalan ketutup, Pak? Ketutup dari RW9 ini, Walagrimulya ke jalan Sekedangder ini, ketutup. Karena untuk tanahnya sendiri kan dia nutupi jalan sini ya. Bisa dilihat. Warga takut longsor susulan terjadi saat hujan lebat kembali terjadi. Sehingga warga berharap pemerintah segera membersihkan longsoran. Yuwana Kurniawan, Bandung TV